Saya akan melihat terakhir yang tidak terjadi. Saya akan mengerti, saya akan melihatnya, saya akan melihatnya, saya akan melihatnya. Saya tidak berpikir. Pelatih baru Al Nasser cerita kesannya melatih Ronaldo sama dengan semua orang. Pelatih anjar Al Nasser, Luis Castro, mengaku senang karena bisa melatih pemain sekaliber Ronaldo. Dia pun mengatakan, kesannya melatih Ronaldo sama seperti yang lain, yakni bahagia dan merasa terhormat. Al Nasser menuju Castro sebagai pelatih per 6 Juli 2023. Dia pun mendapat kontrak hingga 30 Juni 2025. Pelatih asal Portugal itu pun bakal menangani Ronaldo dan kawan-kawan untuk musim depan. Pelatih yang terbaik di dunia akan selalu menjadi sesuatu yang bagus. Dia, Ronaldo, ada di tim itu sebagai orang yang akan tercatat dalam sejarah sepak bola. Kata Castro dikutip, The Portugal News Lasa 11 Juli 2023. Jadi, akan menyenangkan bekerja dengannya sama dengan semua orang yang pernah bersama dia. Lanjut dia. Ronaldo bergabung dengan Al Nasser per 1 Januari 2023. Sang pemain terikat kontrak hingga 30 Juni 2025. Ronaldo total mengemas 19 pertandingan bersama Al Nasser. Dia pun mengemas 14 gol dan 2 asis dari berbagai kompetisi. Bursa transfer. Ronaldo memohon-mohon ke Al Nasser datangkan pemain ini. Striker Al Nasser, Ronaldo, dikabarkan memohon-mohon kepada klubnya untuk mendatangkan pemain dari Porto di Bursa transfer. Dilansir dari Abola, Senin 10 Juli, Ronaldo meminta Al Nasser untuk mendatangkan bintang dari Porto, Otavio. Kebetulan, Otavio sendiri masih memiliki kontrak di Porto hingga 2 tahun mendatang atau Juni 2025 mendatang. Tak hanya itu, Ronaldo sendiri juga telah melakukan pendekatan secara verbal kepada Otavio untuk mengikuti jejaknya ke Al Nasser. Porto sendiri memasang harga 31 juta pound sterling untuk klub manapun yang menginginkan jasa Otavio hingga 15 Juli. Namun angka 31 juta pound sterling dapat bertambah menjadi 47 juta pound sterling bila sudah melebihi dari tanggal 15 Juli 2023 mendatang. Angka tersebut tentu tidak mahal untuk klub kaya raya seperti Al Nasser, yang rela memberikan gaji 200 juta euro kepada Ronaldo per musimnya. Permasalahannya adalah di Porto, yang dikabarkan tidak mendapatkan full biaya transfer pemain berusia 28 tahun tersebut karena terikat janji kontrak dengan mantan klub Otavio. Diketahui, Porto tidak akan mengantongi semua kemungkinan biaya penjualan Otavio karena pihak ketiga akan mendapatkan sebagian dari biaya penjualannya. Di sisi lain, Otavio dikabarkan akan mendapatkan gaji sebesar 12 juta pound sterling per tahunnya bila bergabung ke Al Nasser. Menurut Abola, Ronaldo dan Otavio memiliki hubungan yang dekat, baik di dalam maupun di luar lapangan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!